Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aneka kicau dimanapun kalian berada semoga keadaan kalian baik-baik saja dan sehat saja kali ini aneka kicau ingin berbagi bagaimana cara beternak kenari dengan sukses oh iya bagi teman-teman yang baru gabung saya ucapkan selamat bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aneka kicau oke langsung saja kita ke pembahasan bagaimana cara beternak kenari agar sukses pertama pilih indukan kenari yang berkualitas dalam beternak kenari anda jangan fokus pada indukan jantan saja namun harus diperhatikan pula indukan betinanya karena indukan betina ikut andil dalam menghasilkan anakan kenari yang bagus dan berkualitas untuk yang kedua membedakan jenis kelamin kenari sekilas kenari jantan dan kenari betina hampir mirip akan tetapi kedua jenis ini memiliki ciri fisik yang berbeda hal itu bisa kita lihat dari bentuk postur dan fen yang ada pada dubur kenari kalau kenari jantan fennya menonjol tegak lurus dan untuk betina hanya rata tidak ada tonjolannya untuk yang ketiga mengetahui usia burung yang akan diternak dalam beternak kenari tidak bisa sembarangan untuk menjodohkan ataupun mengawinkan faktor usia burung sangat penting atau mempengaruhi keberhasilan ternak kenari untuk kenari jantan harus berusia 8 bulan ataupun 1 tahun lebih dan untuk kenari betina berumur 6-7 bulan itu sudah siap dijodohkan dan dikawinkan dan yang keempat faktor birahi kedua indukan harus sama-sama birahi agar proses penjodohan dan perkawinan bisa cepat dilakukan cara untuk menaikkan birahi dengan cara memberikan pakan bernutrisi misalnya pemberian telur puyuh biji sawi biji nikir ataupun kroto ya kalau biasanya dipakai ya kroto untuk kenari yang birahi bisa kita lihat dari perilakunya kenari jantan biasanya rajin berkicau merayu betina gelisah nabrak-nabrak curuji sangkar dan untuk kenari betina biasanya ditandai dengan perilaku gelisah loncat sana sini menyopek-nyopek kertas yang di bawah sangkar melepar dan mengeluarkan suara cuitan memanggil berjantan dan untuk yang kelima memilih kandang yang benar untuk pemilihan sangkar cukup mudah dengan sangkar biasa yang dipakai untuk kenari ataupun sangkar pok khusus tertak intinya sangkar itu nyaman buat sang indukan dan yang keenam persiapkan pakan untuk ternak selama proses ternak di dalam sangkar harus ada minimal biji-bijian ataupun kenari dan bisa Anda tambahkan telur puyuh daun sawi tulang sotong agar indukan kenari tercukupi nutrisinya dan yang ketujuh proses penjuruhan kenari jantan dimasukkan dalam sangkar gantung dan kenari betina dalam sangkar pokusus ternak lalu letakkan atau dekatkan kedua kenari tersebut selama tiga hari dalam proses penjuruhan ini kenari jantan bisa dijemur yaitu kenari jantan dan betina dijemur bersamaan dan dalam keadaan berdekatan proses penjemuran dilakukan pada pukul tujuh sampai pukul sembilan tergantung terik matahari dan selanjutnya berikan makanan dan minuman selama penjemuran untuk yang kedelapan ciri-ciri kenari berjodoh biasanya ditandai dengan sang jantan meloloh sang betina dari sang kar yang berbeda ya misalkan dan sang jantan rajin untuk merayu sang betina dan begitu pula sang betina melepar melepar ingin segera dibuahi sang pejantan dan yang kesembilan proses penyatuan seandainya burung kenari jantan dan betina terlihat berjodoh yaitu ditandai dengan ngeper-ngeper ataupun sang jantan merayu-rayu sang betina yang itu intent dan sering kita bisa langsung menyatukan sang indukan pejantan dan betinanya disatukan dalam satu kandang box sangkar yang sudah disiapkan dan apabila proses demi proses sudah dilaksanakan dilakukan dengan baik tapi hasilnya belum bisa berjodoh maka yang harus dilakukan bagi para pemula wajib berusaha mencoba terus jangan patah semangat intinya selalu bersemangat dan selalu belajar agar nantinya bisa sukses oke sekian dulu video dari aneka kicau semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga sukses sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati